Beberapa hal penting yang harus kalian masukkan dalam sebuah video kalian Dimana teman-teman banyak banget yang meremehkan hal ini Dan saya menggunakan cara seperti ini Tentu saja untuk meningkatkan penghasilan atau pendapatan saya di TikTok Jadi buat kalian yang menghasilkan uang dari TikTok Ya tentu saja harus memperhatikan hal berikut ini Karena kita akan bahas lebih detail lagi ya Teman-teman, apa sih yang biasanya orang itu sering lupakan Dan ini sangat penting sekali dan bahkan ngefek banget ya di video kalian Yuk langsung aja kita akan bahas di video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan bahas lagi terkait bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan uang dari TikTok Affiliate Dan bagaimana caranya agar bisa membuat video yang setidaknya bisa mudah untuk dapat penghasilan Dan disini juga berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, disclaimer dulu Karena menurut saya pribadi ketika ada video yang menggunakan cara ini Dan video yang tidak menggunakan cara ini Itu dampaknya, efeknya cukup lumayan banyak atau lumayan signifikan Nah yang akan saya bahas kali ini adalah berdasarkan ya hasil riset saya sendiri ya teman-teman Berdasarkan apa yang saya praktekkan dan tentu saja ini cukup penting banget Apa itu? Yaitu call to action atau CTA Ya mungkin kalian biasanya kan mendengar hook, hook, dan hook gitu ya Hook itu apa sih? Buat teman-teman yang baru join yang belum tahu hook adalah awalan video Yang membuat orang itu tertarik nonton video kalian sampai akhir Atau bahkan sampai membeli Tapi kebanyakan orang, kebanyakan mikirin hook Mereka lupa akan CTA tadi, call to action Apa sih call to action itu? Call to action adalah ajakan ya Ajakan agar penonton itu mengikuti atau melakukan action atau melakukan sesuatu Sesuai dengan teman-teman inginkan ya Baik itu komen, like, share, beli, dan lain sebagainya Itu penting sekali Nah di video kali ini saya mungkin akan share beberapa hal ya Beberapa contoh call to action juga Yang mungkin teman-teman harus perhatikan Dan call to action sendiri itu juga dibagi beberapa hal ya teman-teman Ada yang di pertengahan video Ada juga yang di awalan video Ada juga yang di akhir video Tergantung call to actionnya ini mengarah kemana Oke, langsung aja ya teman-teman ya Kita akan langsung buka ke HP aja Saya akan contohkan juga teman-teman Oke, ini adalah akun saya Teman-teman bisa perhatikan sendiri Ini omsetnya cukup lumayan ya Dan saya cukup senang juga Dan kemarin Alhamdulillah dapat 63 juta omsetnya Dan komisi estimasi 6 juta yang sebelah kanan Ya meskipun ada penurunan Tapi menurut saya pribadi ini cukup-cukup sangat besar ya Dibandingkan Ya dibandingkan untuk konten-konten di platform yang lain Untuk sehari bisa dapat segini itu menurut saya Ini udah termasuk yang cukup-cukup besar Nah teman-teman bisa lihat beberapa video saya Di sini ada beberapa video yang memanfaatkan cara itu Tapi juga ganti-ganti ya teman-teman ya Jadi call to action itu di sini saya pengen share ke kalian juga Bahwa ada yang di awalan video Ada yang di pertengahan video Dan ada yang di akhir video Di pertengahan video itu biasanya Menyuruh orang untuk ngeklik keranjang kuning kayak gini nih Ya contoh ini misal kayak gini nih Nah kan ada keranjang kuning nih di sebelah sini nih Misal biasanya apa sih yang saya lakukan Untuk di pertengahan video itu Untuk melakukan call to action Caranya sangat simple ya Biasanya gak lain dan gak bukan adalah Contoh teman-teman catat baik-baik ya Contoh biasanya itu saya pura-pura Untuk menanyakan harga promo saat ini berapa Sebagai contoh Sekarang ini saya lagi mereview alat cukur ini Saya bilang kemarin saya dapat promo Harganya itu dari 500 ribu Sekarang kemarin saya dapat harga 151 ribu Nah takutnya hari ini harganya udah berubah Coba kalian cek sekarang harganya berapa Kalau kalian masih dapat harga 150 ribu Artinya kalian juga beruntung Nah ini akan memicu orang untuk ngeklik keranjang kuning Nah orang ngeklik ke keranjang kuning Artinya kan nambahin interaksi Produk klik Dimana ini nanti secara keseluruhan Akan ada ratingnya Dimana rating ini akan mempengaruhi GMP Anggap aja GMP itu lah omset per seribu views gitu ya teman-teman ya Jadi ini penting banget Karena semakin bagus itu Sorry GMP GPM sorry ya Per mile ya Jadi itu yang paling penting teman-teman Jadi kita memicu orang untuk ngeklik Nah kan biasanya ini boleh di awal Boleh di tengah Boleh juga di akhir Kalau saya model-model beginian Biasanya di awal Ya kenapa Biar nge-trigger orang Untuk ngeklik dan untuk tertarik Wah Saya juga dapat promo nih Ini sedikit apa ya Menggugah emosi mereka Atau membuat mereka FOMO Untuk beli barang ini Tapi Tentu saja Selanjutnya Kontennya gak cuma berhenti itu aja Pastikan kalau di awal kita meneruskan kan Ya mungkin menjelaskan fitur Dan lain sebagainya Nah kalau misalnya kalian pengen di tengah Di tengah ini biasanya Ajakan juga Untuk komentar Ya Contoh Kalau ajakan untuk komentar itu biasanya Kalau kalian biasanya Kalau cari alat cukur itu Yang gimana sih Coba tulis di komentar Saya pengen tau Misal kayak gitu Ya Jadi Ada banyak sih Contoh-contoh untuk di tengah itu Bisa juga yang Seperti saya tadi itu Untuk yang di awal Itu juga bisa ditaruh di tengah Bisa juga ditaruh di belakang Terserah Tapi kalau saya pribadi Biasanya kayak gini itu Saya taruh di depan Ya Contoh yang taruh di depan lagi adalah Guys guys Hari ini ini ada promo nih Kemarin gue dapet Harga sekian nih Coba deh kalian cek Sekarang kalian dapet harga berapa Buruan Cek Nanti coba tulis di kolom komentar Tuh ya Dapet dua tuh Udah ngecek Terus suruh ke komentar Tapi Biasanya Orang-orang itu Manusia itu cenderung Untuk bisa mendengarkan Satu perintah Dalam satu waktu Ya artinya Dia cuma ngecek doang Mungkin bisa males komentar Atau mungkin komentarnya Nanti aja belakangan Ya Nah bisa juga nanti di tengah itu Kalian memicu untuk komentar Nah barang-barang kayak gini Kira-kira ini bagus gak sih Barang-barang kayak gini ini Kira-kira menurut kalian Kemahalan gak sih Tulis di kolom komentar ya Nah model-model kayak gitu tuh Teman-teman Dan seterusnya Dan seterusnya Ya Itu untuk di tengah ini Sebenarnya fleksibel ya Boleh ada dan enggak Tapi yang paling pasti Pokoknya harus ada call to action Dan di akhir video juga ada Nah karena kita ngomongin TikTok affiliate Yang artinya ada video Dan untuk berjualan Ya kita harus ada yang namanya Call to action Untuk pembelian Ya Jangan sampai melupakan Kalian cuma nyuruh orang komen Tapi gak mengingatkan mereka Untuk beli Ini Ini kesannya Klise ya Loh Orang kan nonton video ini Kalau misalnya mereka nonton sampai akhir Berarti kan mereka pengen beli gitu loh Masa kita harus ingetin lagi Buat mereka beli gitu kan Ya Ya itu beneran terjadi teman-teman Kadang mereka keasikan nonton Mereka luah beli Scroll aja Nah kasih call to action Di belakang juga Ya Misal call to action Yang sering banget Saya pakai itu ya Mumpung harganya lagi promo Kalian cek nih Beneran promo enggak Nah kalian bisa lihat disini nih Ada harga coret enggak Paling gampang itu Lihat harga coret Kalau disini ada harga coret Dan disini ada 150 ribu Yang harga aslinya 499 ribu Artinya apa? Promo Promo-nya berapa? 70% Ya kalian bisa Mumpung ada promo 70% nih Mumpung besok Daripada besok Nggak ada promo lagi Harga kembali normal Buruan langsung di check out sekarang Biasa Ini kan marketing Ya teman-teman ya Hal seperti itu Harus teman-teman pahami Hal seperti itu Harus teman-teman ketahui Ya Jadi di akhir video Setidaknya teman-teman harus melakukan call to action Ya Mungkin kayak gini nih Orang itu kan cenderung Apa ya istilahnya Males disuruh-suruh Males diperintah Dan males dijualin Ngerti enggak? Misalnya Kalian seneng enggak? Misalnya Ayo beli sekarang Beli sekarang Beli sekarang Gitu ya Kadang kan ada tipe manusia Yang Nggak suka digituin Tapi ada juga yang Mau digituin Nah Untuk cara amannya Biasanya Kadang kita itu ngakalin Buat teman-teman yang tertarik Dan mau ikutan beli Boleh nih Kalau mau beli Saya sudah sediakan Pembeliannya Di keranjang kuning di bawah Kalau bisa Sambil tunjuk-tunjuk keranjangnya Saya sendiri pun sering lupa ya Kadang Nunjuk keranjang di sini Pas di upload Ternyata saya nunjuknya di sebelah sini Itu sering banget Karena mungkin efek mirroring Dari kamera kali ya Jadi apa yang ada di Kiri saya Ternyata sebelah kanan saya Ketika di upload di TikTok Itu kadang Saya juga kurang perhatikan Hal-hal seperti itu Teman-teman Ya Modelnya seperti itu Di akhir-akhir itu Banyak banget macemnya Banyak banget macemnya Kayak lagi ada promo Terus kemudian Sebelum stoknya kehabisan Stoknya sedang terbatas Kemarin sempat kehabisan stok Dan mumpung ada restok Boleh kalian pakai itu Atau mungkin kalian juga bisa Pakai call to action Karena dari kemarin itu Stoknya kehabisan Kalau misalnya di video ini Ada keranjang kuningnya Berarti stoknya masih ada Coba teman-teman cek Kalau harganya perumuh Langsung di check out Nah itu juga bisa digunakan Karena Ketika kalian ngomong Kalau di video ini Ada keranjang kuningnya Itu orang secara Nggak langsung Dia akan melihat tuh Ada sedikit action Dari dia untuk melihat Eh ada keranjang kuningnya Nggak ya Eh ada Nah mereka akan Ya kemungkinan Untuk nge-clicknya Lebih tinggi Dibandingkan kalian Berakhir Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu agak Agak-agak susah ya Orang udah skip aja gitu Kita nggak ngingetin lagi Mereka buat nge-clicknya Nah di materi Waktu sertifikasi Sebagai edukator resmi TikTok Ini sebenarnya ada Matematik Core to action itu ada Dan setiap orang Nge-click keranjang kuning Kayak gini Ini tuh mempengaruhi Skor dari video kita Jadi video kita itu Kayak ada skor-skor tertentu Yang mana ini tuh Akan mempengaruhi CTR Klik Troop Rate Ya itulah bahasa Inggrisnya Jadi rasio klik Produk ya teman-teman Dengan keberhasilannya Nah ini kan Kayak gini kan Istilahnya Kalau orang scroll kayak gini Nah ini Coba teman-teman Lihat perbedaannya ya Ketika kita klik kayak gini Nah Terus kita scroll ke atas Nih Dia langsung kayak Ke halaman produk kayak gitu Nah ini namanya Produk View Yang mana di video sebelumnya Pernah saya jelaskan kan Soal GPM Rumusan GPM itu apa Nah ini sangat mempengaruhi juga Ya Jadi komentar itu penting Mau itu komentar negatif Komentar positif Itu teman-teman Wajib banget Balasnya Ya Jadi algoritma TikTok itu Makin kesini Makin banyak yang berubah Bahkan cara ngiklan pun Sekarang udah berubah ya teman-teman Jadi Kalau dulu Pakai metode kayak gini Aman Sekarang itu ada metode lain Begitu juga Call to actionnya Begitu juga Respon penonton itu Ketika nonton dan lain sebagainya Di bagian bawah disini Juga ada data-data metrik kita Yang mana kita bisa lihat nih Menonton video secara utuh Berarti cuma 1,12% Berarti artinya video saya ini Masih kurang menarik nih Ya Karena yang nonton masih 1,12% Biasanya kalau FYP itu Sekitar 2, 3, atau 4% itu Udah bagus teman-teman Ya Gak mungkin Lali 100% sih Coba kita akan lihat ya Coba video ini Apakah penontonnya banyak Nih ya Kalian bisa lihat ya 2,27% Nih ya Jadi video yang tadi itu Cuma 1% Kita akan lihat lagi Disini apakah ada video Yang lebih besar Nah contoh ini deh Ini Kalian bisa lihat 2,48% Ya Jadi Orang yang nonton video kita Sampai akhir Terus melakukan respon Dari apa yang kita kerjakan Itu akan sangat Meningkatkan performa Dari Video-video kita Sehingga ini akan membuat Kita itu Semakin bagus Nah Macem-macem call to action Macem-macem hook Itu biasanya akan saya update Di grup VIP saya Karena gak mungkin Untuk saya update Terus-terusan di Youtube Kayak gini Buat teman-teman yang mau Join grup VIP Boleh Disini ada link.id Tinggal di klik aja Kalau muncul kayak gini Tinggal tetap buka aja Nah tinggal dipilih Traktir Hendra Dan gabung grup rahasia VIP affiliate Atau di kolom deskripsi Nanti di channel ini Juga sudah ada ya Untuk grup VIP-nya Karena bayarnya Cuman sekali aja 99 ribu Seumur hidup Dan disitu nanti Saya akan berbagi Macam share ya Share-share tentang Ya apa yang saya kerjakan Reset saya Dan lain sebagainya Ini sudah ada 2.400 orang ya Teman-teman ya Silahkan cara Join-nya tinggal Buy aja di bagian bawah Disini Nah kalau kalian menemukan Kuantitinya 2 kayak gini Harganya 198 ribu Teman-teman tinggal edit aja Ya update Tinggal edit 1 Harganya balik lagi Ke 99 ribu Klik buy no Seperti ini Teman-teman tinggal Masukkan email address kalian Jangan sampai salah emailnya Oke Nah teman-teman selanjutnya Tinggal bayar Bisa pakai QRIS OVO Shopee Pay Atau transfer bank lainnya Nah nanti kalian Setelah bayar Akan ada email otomatis ya Pembayaran sukses Di paling bawah itu Ada nanti Cara-cara untuk Join grupnya Nah bentuk grupnya Kayak gimana sih Bentuk grupnya tuh Kayak gini ya Teman-teman ya Dimana disini tuh kayak Ya grup satu arah aja Saya sering share ke kalian Bahkan disini Saya sering share ya Saya lagi coba-coba Jualan mos ini Udah laku sekian Pagi-pagi Terus payung lipat Harga Rp 30 ribuan ini Ternyata laku Nah meskipun Videonya modelnya Kayak gini Ya saya ngasih Tips-tips juga Terkait Sophie Affiliate ya Apa yang Ada event apa Tanggal 15 sampai 28 Jadi harapannya Teman-teman yang ada disini Bisa selalu Up-to-date informasi Nah saya juga Ngasih tau Kalau saya kayak gini tuh Pake hooknya Kayak gimana gitu ya Terus Kalau misalnya ada barang Yang tiba-tiba laku banyak Apa yang harus saya lakukan Itu biasanya saya sebutkan Disini semuanya teman-teman ya Jadi ini grupnya satu arah Bukan kelas ya Sekali lagi Kalau misalnya mau diskusi Disini disediakan juga Grup diskusi Tapi saya gak janji Untuk aktif disini Karena fokus saya adalah Di yang satu arah tadi Disini adalah teman-teman Untuk saling sharing aja Dengan teman-teman yang lain Mendapatkan circle yang cukup baik Antara sekalian Dengan yang lainnya juga Disini ada materi TikTok Affiliate Bukan materi ya Topik TikTok Affiliate Youtube Sopi Affiliate Dan lain sebagainya Ya Jadi apapun upgrade Dari Grup ini Itu biasanya saya update Di akun yang ini nih Ya Di grup VIP yang ini Jadi begitu teman-teman Ya Terserah kalian mau join Atau enggak Enggak masalah Kalau untuk materi teknis Sebenarnya Jadi channel ini cukup lengkap Di grup itu hanya Ya Saya pengen ngumpulin Ya circle-circle Yang positif aja sih Maksudnya Orang-orang yang memang Pernah-pernah niat Dan memang ya Bisa Saya share apapun yang Saya kerjakan Baik yang gagal Maupun yang berhasil Saya share juga disana Biar setidaknya Kalau ada yang gagal Teman-teman Ya Enggak ngikuti kegagalan itu Gitu Kayak Cara metode iklan sekarang Itu yang bagus Yang kayak gimana Itu biasanya saya share disitu tuh Saya lagi coba-coba Metode ini nih Hasilnya gimana Hasilnya saya update disana Jadi Kayak seakan-akan kita reset bareng Tapi yang sebenarnya reset ya saya Kalian gak pakai modal Buat bayar-bayar iklannya Ya seperti itulah ya Kayak contoh call to action Contoh hook untuk produk ini Bahkan produk-produk Yang lagi viral Yang lagi laris itu apa Nah itu biasanya Saya share disana Teman-teman Oke Jadi mungkin segitu dulu Jadi perhatikan juga Sekali lagi Kesimpulannya Teman-teman Harus yang Paham yang namanya Call to action Teman-teman harus Mulai memikirkan Call to actionnya Boleh di tengah Boleh di awal Boleh juga di akhir Seperti yang saya bilang tadi ya Kalau di depan Kalian ngapain? Kalau di depan Biasanya gak jauh-jauh beda Terkait Ngasih tau Ada promo Ya Kalau promo itu Kalau misalnya target audience Kalian emak-emak Itu udah Gak bisa dilawan lagi udah Itu emak-emak udah pasti Gercep banget Kalau soal promo Bener gak? Ya itu di depan Promo Kalau yang di tengah itu Bisa nambahin interaksi Engagement Like follow Atau apapun itu Kalau di akhir Teman-teman Bisa Ngasih tau Ya Untuk Ngingetin mereka Untuk segera beli Ya Apapun caranya Seperti yang saya sebutkan tadi ya Mau itu Strok terbatas Diskon terbatas Apapun itu Dan ini Memang disarankan oleh TikTok Saat saya Mengikuti sertifikasi Edukator resmi Di kantor resmi TikTok Itu materi ofisial Langsung dari TikToknya Jadi ada contoh-contohnya Call to action Dan memang harus wajib Kebanyakan orang Terlalu fokus di hook Mereka lupa untuk Bikin call to action Di belakang Ya Jadi Gak cuman bisa diterapkan Hanya untuk Konten-konten afiliate Yang jualan Tapi ini juga sebenarnya Bisa diterapkan Untuk Apa ya istilahnya Bisa diterapkan Untuk teman-teman itu Kalau memang Kalian pengen Ngonten di platform Yang lain Nah itu semuanya Juga penting sih Karena membuat Audiense kalian Penonton kalian Melakukan interaksi Gitu ya Dan itu pun sebenarnya Saya jarang sih Diterapkan di channel Youtube ini kan Saya jarang kan Minta kalian Buat subscribe channel ini Gitu kan Jarang kan Saya minta kalian Komen Itu cuman keinget Beberapa kali Gitu aja ya Dan ya Lebih 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 sebenarnya Saya lebih Asal ngomong aja Jadi Kayak-kayak gini nih Saya tanpa ada script Tanpa apa ya Cerita aja Apa pengalaman saya Apa yang saya kerjakan Di tiktok affiliate Dan apa yang pengen Saya share ke kalian Yaudah gitu aja Jadi ya mohon maaf Kalau memang Pembahasannya jadi Lompat sana Lompat sini Cuman ya itulah Style dari channel ini Bukannya saya Nggak mau berubah Bukannya saya Nggak mau Apa ya istilahnya Nggak mau memperbaiki Tapi ya Karena memang Waktunya Nggak cukup Karena saya aktif di tiktok Saya aktif di youtube Bayangin aktif Di semua platform Dan akunnya banyak Nggak sempat Kalau harus bikin Skrip-skripan Sekali lagi Ya Belum lagi ngurusin Grup VIP affiliate tadi Itu makin Nggak sempat lagi Oke Terima kasih Semoga apa yang Saya sampaikan ini Bisa bermanfaat Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati